Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita beralih ke pelajaran tata bahasa Al-Quran Tasrib 14 untuk kata kerja sedang Dari contoh kata di dalam Al-Quran Ada pun tasrib 10 lengkap semua sudah disampaikan dalam video lain Yang berjudul tata bahasa Al-Quran tasrib 10 lengkap Dan perlu diingat kembali dan selalu harus diingat bahwa Di setiap kata kerja Baik kata kerja telah, kata kerja sedang, kata kerja perintah Maupun kata kerja larangan Itu selalu nempel atau terdapat subjek kata pengganti nama Baik kita ulang lagi Ada pun subjek KPN itu yaitu Hua Hua artinya sama dengan Dia Satu laki-laki Kemudian Huma 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 Artinya mereka Dua laki-laki Selanjutnya Huma Itu artinya mereka Untuk banyak laki-laki Atau jamak Jamak laki-laki Kemudian Hia Hia artinya Dia satu perempuan Lanjut Huma Mereka dua perempuan Huna Mereka jamak perempuan Selanjutnya Anta Anda satu laki-laki Antuma Kalian Dua laki-laki Kemudian Antum Kalian Jamak laki-laki Anti Anda satu perempuan Antuma Kalian Dua perempuan Antuna Kalian Jamak perempuan Ana Saya Atau aku Kemudian terakhir Nahnu Kami Atau kita Nah inilah Subjek KPN Yang perlu harus Diingat Dan itu nempel Semuanya di Kata kerja apapun Kata kerja telah Kata kerja sedang Kata kerja perintah Maupun Kata kerja Larangan Nah selanjutnya Berikut ini Kita ambil Sebuah contoh Kata Atau kosa kata Dari dalam Al-Quran Yang menggunakan Kata kerja sedang Dan Kita tasrip 14 Ke bawah Dimana masing-masing Kata kerja sedang tersebut Ada Atau nempel Kata pengganti nama Atau subjek KPN Untuk mempermudahnya Kita sejajarkan Mana-mana Kata kerja sedang tersebut Yang menggunakan Subjek KPN Yang dimaksud Baik kita ambil Sebuah contoh Kata Di dalam Al-Quran Yang menggunakan Kata kerja sedang Yaitu Rafa'ah Yarfa'u Rafa'an Sama dengan Mengangkat Yarfa'u Yarfa'u ini Subjeknya Hua Kemudian Huma Subjeknya Huma Yarfa'ani Yarfa'ani Subjeknya Huma Kemudian Yarfa'una Yarfa'una Disini Subjeknya Adalah Huma Selanjutnya Tarfa'u Itu Subjeknya Haya Lihat di bagian kanan Haya Tarfa'u Haya Kemudian yang Subjeknya Huma Tarfa'ani Tarfa'ani Itu Subjeknya Huma Selanjutnya Subjeknya Huna Yarfa'na Yarfa'na Itu Subjeknya Huna Selanjutnya Tarfa'u Itu Subjeknya Anta Tarfa'u Disini Sama dengan Hya Tarfa'u Anta Dan Hya Subjeknya Sama dengan Tarfa'u Kemudian Subjek Antuma Tarfa'ani Selanjutnya Tarfa'una Itu Subjeknya Antum Tarfa'una Subjeknya Antum Kemudian Yang bersubjek Anti Tarfa'ina Tarfa'ina Itu Subjeknya Anti Tarfa'ina Kemudian Subjeknya Antuma Yaitu Tarfa'ani Tarfa'ani Selanjutnya Antuna Tarfa'na Kemudian Subjeknya Anah Yaitu Arfa'u Arfa'u Dan Nahnu Narfa'u Subjek Nah Inilah Salah satu Contoh Kata Dalam Al-Quran Dimana Masing-masing Kata Kalau di Tasrib Mempunyai Subjek KPN Yang tidak Tersebut Tetapi Tetap Ada Di Dalamnya Selalu Ada Di Dalamnya Nanti Kalau Subjeknya Non-KPN Artinya Subjeknya Disebut Langsung Namanya Maka Subjek KPN Menjadi Tidak ada Bisa dibilang Tidak ada Karena Langsung Disebut Subjek Non-KPN Kita sebut Sebagai Subjek Non-KPN Subjek Non-KPN Misalnya Langsung Nama Nama Disebut Mohamad Allah Alam Semesta Dan lain Sebagainya Selain Daripada Subjek KPN Selanjutnya Untuk Penerjimahan Bahasa Al-Quran Ke Bahasa Indonesia Atau Ali Bahasa Al-Quran Kepada Bahasa Indonesia Walaupun Kata Kerja Khususnya Disini Kata Kerja Sedang Kata Kerja Sedang Dalam Al-Quran Tidak Disebut Subjeknya Namun Dalam Bahasa Indonesia Harus Disebut Subjeknya Selain Itu Untuk Jenis Kata Baik Dia Perempuan Maupun Laki-laki Atau Feminim Atau Maskulin Tidak Perlu Lagi Diterjemahkan Dan Jumlah Subjeknya Pun Tidak Perlu Lagi Diterjemahkan Karena Sudah Maklum Tapi Kita Harus Menyadari Bahwa Jenis Kata Tersebut Atau Laki-laki Atau Perempuan Dan Jumlahnya Satu Dua Atau Jamak Sudah Kita Harus Menyadari Dalam Menerjemahkan Tidak Perlu Diterjemahkan Seperti Contoh Kita Menerjemahkan Tarfa'u Dia Mengangkat Tarfa'ani Mereka Mengangkat Tarfa'ani Mereka Mengangkat Tarfa'ani Kalian Mengangkat Tarfa'ana Kalian Mengangkat Tarfa'ana Anda Mengangkat Tarfa'ani Kalian Mengangkat Tarfa'na Kalian Mengangkat Arfa'u Saya Mengangkat Narfa'u Kami Atau Kita Mengangkat Dan Kalau Dimunculkan Jenis Kata Apakah Dia Maskulin Atau Feminim Dan Jumlah KPN Apakah Dia Satu Dua Atau Jamak Terjemahan Selengkapnya Menjadi Yarfa'u Dia Satu Laki-laki Sedang Mengangkat Yarfa'ani Mereka Dua Laki-laki Sedang Mengangkat Yarfa'una Mereka Jamak Laki-laki Sedang Mengangkat Tarfa'u Dia Satu Perempuan Sedang Mengangkat Tarfa'ani Mereka Dua Perempuan Sedang Mengangkat Yarfa'na Mereka Jamak Perempuan Sedang Mengangkat Tarfa'u Anda satu laki-laki sedang mengangkat Tarfa'ani Kalian dua laki-laki sedang mengangkat Tarfa'una Kalian jamak laki-laki sedang mengangkat Tarfa'ina Anda satu perempuan sedang mengangkat Tarfa'ani Kalian dua perempuan sedang mengangkat Tarfa'na Kalian jamak perempuan sedang mengangkat Arfa'u Saya sedang mengangkat Narfa'u Kami sedang mengangkat Demikian pelajaran tata bahasa Al-Quran Tasrib 14 untuk kata kerja sedang Semoga bermanfaat Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih